Ya kita akan membaca 2 Korintus pasal 4 2 Korintus pasal 4 Dari ayat pertama Harta rohani dalam becana tanah liat Karena ini ada dari pasca Maka ada sesuatu yang khusus ya Kita tidak membahas Kita membahas tentang Pengorbanan Penderitaan Kristus Saya akan bacakan Ayat yang pertama Demikian bunyi firman Oleh kemuran Allah Kami telah menerima pelayanan ini Jadi semua pelayanan para rasul adalah Bukan keinginan mereka Bukan kemauan kerja keras mereka Tetapi oleh kemuran Allah Jadi berasal dari Allah Berasal dari kemurahan Jadi kemuran itu Sebenarnya Allah yang memberikan pelayanan Yang bermurah hati Para rasul itu bisa melayani Itu karena Tuhan yang memberikan Kita juga sama Semua sama Dikatakan demikian Karena itu kami tidak tawar hati Sesudah kalau pelayanan itu Bukan berdasarkan kemuran alam Kita mudah tawar hati Kecewa tanpa harapan Dan banyak sekali Tentangan-pertentangan juga Tapi Paulus mengatakan bahwa Dasar dia tidak tawar hati Itu adalah karena dia tahu Motivasi Yang menggerakkan motifnya Dalam hidup pelayanannya adalah Kemurahan alam Dan itu jelas sekali Dua Demikian Tetapi kami menolak Segala perbuatan tersembunyi Yang memalukan Kami tidak berlaku licik Dan tidak memasukkan firman Allah Sebaliknya kami menyatakan kebenaran Dengan demikian Kami menyerahkan diri kami Untuk dipertimbangkan Arti dipertimbangkan itu Diuji, dilihat, dan diteliti Serta dites Dipertimbangkan oleh semua orang Di hadapan Allah Jika Injil yang kami beritakan Masih tertutup juga Maka ia tertutup Untuk mereka yang akan binasa Jadi Injil ini menentukan manusia itu Masuk dalam hidup kekal Atau tidak Jadi kalau menolak Injil Artinya Kematian, kebinasan Dan tidak ada lagi Pilihan yang lain Ini adalah satu Posisi yang Jelas Absolusi Terus kita lihat Ayat yang Keempat Yaitu orang-orang yang Tidak percaya Yang pikirannya telah Dibutakan oleh Ilah zaman ini Sehingga mereka Tidak melihat Cahaya Injil Tentang kemuliaan Kristus yang adalah Gambaran Allah Wujud daripada Hadirnya Allah Siapakah Allah itu Sebenarnya Seterusnya manusia Menerka dengan Begitu banyak Dan menceritakan Dengan tokoh-tokoh Dewa Dewi Dan banyak hal Dari budaya timur Budaya barat Semua jatuh Dalam pusat Dan mereka Tidak menemukan Allah Mereka Memecahkan Allah Jadi Allah yang punya Kuasa ini Ini Allah ini Allah punya kuasa ini Allah ini Allah yang bisa Menyukurkan Allah lain Dan Allah itu Dipecah-pecah-pecah Sampai ribuan Mungkin jutaan Allah Kita gak tahu Dalam konsepnya Dan yang paling mengerikan Mereka Melihat bahwa Itulah Allah yang sejati Dalam Roma Pasal 1 Dikatakan bahwa Allah itu digantikan Dengan kebenaran Ciptaan Dari mereka sendiri Jadi mereka Membuat Allah Yang baru Karena mereka Tidak mampu Dalam dosa itu Maka mereka Mensublimasi Substitusi Digantilah Dasar Allah itu Gak bisa Dilihat Dan tidak bisa Dikenal lagi Maka mereka Membuat Allah yang baru Dengan pikiran mereka Dan Tanda petik Menciptakan Allah yang Mereka Percaya Dan itu semua Dala dewa-dewa Termasuk Di dalamnya Seberanggah Agama-agama Di luar Kristen Di luar Kristus Di luar Kristus Kamu tidak bisa Kenal Allah Kamu tidak akan Bisa mengenal Allah Tanpa Mengenal Aku Karena Kamu mengenal Bapak Mengenal Aku Kamu mengenal Aku Mengenal Bapak Jadi tidak ada jalan lain Kamu kenal Musa Kamu tidak kenal Bapak Kamu kenal Yesaya Kamu belum tentu Kenal Bapak Tapi kalau Kamu kenal Aku Kamu pasti kenal Bapak Dan tidak ada Nabi Yang pernah ngomong Seperti ini Kalau bukan Tuhan Yesus Dan ini yang kita belajar Jadi jelas sekali Bahwa Injil itu Adalah penentu Hidup mati manusia Dibinasakan Atau masuk dalam Berkat kemuliaan Yang kekal Dan tidak ada pilihan Jadi surah ini Iman yang Sudah harus pegang Teguh Kalau tidak Surah Saya tidak tahu Surah masih bagaimana Karena tanpa Kristus Tidak ada jalan selamat Enam Sebab Allah telah berfirman Dari ke dalam gelap Akan terbit terang Ini judulnya Ibu kita Ketika Dia juga membuat Terangnya bercahaya Di dalam hati kita Supaya kita Beroleh terang Dan Dari pengetahuan Tentang kemuliaan Allah yang nampak Pada wajah Kristus Tetapi harta ini Kami punya Dalam becana tanah Lihat Supaya nyata Bahwa kekuatannya Melimpa-limpa Itu berasal dari Allah Bukan dari kami Jadi dari manakah Para rasul Bisa hebat Seperti Bisa melayang Bisa Siapa yang Berada Menopang Memelihara mereka Setelah dikatakan Disini Bukan Berasal dari Jiri kami Tapi berasal dari Kemurahan Allah Ini bedanya tipis Sekali Orang yang berhasil Melayani Allah Adalah orang yang Pasti Akan Menganulir Allah Wah saya berhasil Wah saya bisa Melakukan ini Saya bisa melayani ini Setelah secara tidak sadar Keberhasilan itu Sepertinya adalah Hasil saya Milik saya Kekuatan saya Sebenarnya Begitu memikirkan itu Menjadi milik kita Bersumber dari kita Karena kemampuan kita Karena jasa kita Sebenarnya Sebenarnya tidak mengenal Allah Dalam pelayanan Seracin apapun Banyak orang-orang Dalam pelayanan Tidak pernah Kenal Allah Tidak pernah Kenal Kristus Walaupun mereka Tahu Yesus Siapa Disalip Tentang Tapi mereka Tidak mengenal Kuasa itu Kuasa yang Dirasakan Terus Terus Yang menopang Dia Dan dimanapun Dia berada Dia dilepaskan Dia Dihancurkan hidupnya Dimusul orang Dicari-cari Mau digunuh Wah itu Para Rasul hidupnya Tidak ada yang enak Satu pun Tidak ada yang enak Semua Rasul Semua Nabi Semua Rasul Dan termasuk Semua orang Kristen Yang semua-semua Karena ini Rahasianya kita akan tahu Yang kita lanjutkan Ini yang punya firman Tuhan Saya ulangi Tetapi harta ini Kami punya dalam Becana tanah liat Supaya nyata Bahwa kekuatan Yang melimpa-limpa Itu berasal dari Alat Bukan dari kami Kami ini apa Becana Tanah liat Dada artinya Tidak ada harganya Lempung Atau lempung Tanah liat Tidak ada harganya Orang emas Berapa harganya Mau jual Tanah ini Tidak Buat apa Becana tanah liat Permata Itu kan berharga Jadi Paulus mengatakan Dirinya itu siapa Tanah liat Paulus katakan Dia itu sampah Jadi konsepnya Rasul Paulus itu Tentang harga diri dia Di hadapan Allah itu Sesudah Kosong 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 Semua Sia-sia-sia-sia-sia-sia Mengkotong Atang demikian Sehebat Apapun manusia Di bawah langit Sepintar Apapun Sejelius Apapun Manusia itu Di bawah langit Kosong 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 Sesudah Kita melihat Di dalam Waktu-waktu Sekarang ini Indonesia Sedang Dalam Posisi Yang sangat Mengerikan Orang-orang Yang bercokol Yang pamer Jet pribadi Orang-orang Yang punya Uang dibagi-bagi Bersemang Memamerkan Diri Dan satu Per satu Runtur Semuanya Dan demikian Punya jet pribadi Nyemah Satu jam Buat foto-foto Dikasih Namanya Dia Perusahaan Dia Milih Dia Sesudah Itu dosanya Dobel-dobel Itu kalau di Amerika Ada yang nuntut Masuk penjara Di sini Susah Hukumnya itu Hukum kebalik Bukan pembalikan Tapi kebalikan Kalau Kadang melapor Melapor ada Membuat Seberapa Mau pakai Pengacara Siapa Berapa Ya siapa Bisa Lawannya Raksasa Seperti itu Terus kemudian Kita sudah mendengarkan Bahwa Sekarang Sudah ketar-ketir Beberapa Artis Papan atas Ini Tersangkut Dengan Periswa-periswa Tentang Pencucian Dan kita Lihat Drama Seri Indonesia Yang berjilid-jilid Seperti Tersanjung Satu Sampai Berapa Korupsi Juga Sama Pencucian Sama Dipaksa Supaya Menandatangani Pencucian Perampasan Seluruh Harta Kekayaan DPR Sampai sekarang Nggak mau Sampai hari Nggak mau Tandatangan Kenapa Kalau Tandatangan Banyak Kena mereka Para orang Besar Semu Banyak Dan bukan Satu orang Ribuan orang Yang berada Di Bia Cukeng Yang ada Di depan Keuangan Di depan Pajak Itu Banyak Masif Sesudah Ini Negara Betul-betul Sebenarnya Kita Banyak Doa Banyak Doa Dan Dua orang Yang paling Dekat Dengan Level Atas Yang Tertinggi Jadi Artinya Kiri Kanannya Seri Mulian Itu Terlibat Di Tidak Kita Tunggu Drama Ini Setelah Perhatikan Baik-baik Apa Sih Kekuatan Mereka Kekuatan Mereka Artah Mereka Kuatan Mereka Nama Mereka Kekuatan Mereka Ketenaran Mereka Sesudah Itu Suma Runtus Satu Karakter Mereka Nggak Ada Jati Diri Mereka Nggak Ada Saya Kemarin Dapat Satu Kiriman Ada Satu Orang Namanya Willy Bagi-bagi Duit Memborong Satu Supermarket Memborong Ini Iphone Memborong Semua Ini Jaman Edan Duit Dibuang Buang Ini Bener-bener Edan Dan Dikatakan Orang Itu Nggak Mungkin Seperti Bahkan Alkitab Mengatakan Kamu Harus Bercucuran Air Mata Kamu Harus Menang Segala Sesuatu Dengan Penderitaan Untuk Menyosok Masa Depan Yang Lebih Bagi Tidak Ada Jalan Pintas Tidak Ada Jalan Semua Sudah Kita Belajarin Oke Jadi Kita Apa sih Bicana Tanah Lihat Hanya Kemurahan Allah Dan Kuasa Allah Dan Banyak Orang-orang Yang Merasakan Dirinya Superpower Serba Bisa Serba Hebat Itu Orang-orang Yang Sombong Sombong Delapan Nah Ini Delapan Ini Kalimat Yang Paling Gak Enak Selama Saya Mendengarkan Kotba Gak Ada Orang Kotba Ini Jarang Sekali Kita Tidak Bisa Mengenal Karakter Gak Karena Kotba Kotba Seperti Ini Yang Menyinarkan Tentang Siapakah Kristus Siapakah Rasul-Rasul Itu Tidak Pernah Dipancarkan Dari Gereja Bagaimana Gereja Bisa Mengenal Memiliki Kristus Saya Enggak Tau Demikian Menyin Firman Tuhan Dalam Segala Hal Dalam Apa Segala Hal Dikatakan Di sini Segala Hal Apapun Surah Surah Tau Kalau Orang Sudah Nasen Dengan Kita Apapun Yang Kamu Lakukan Itu Jelek Semua Segala Hal Yang Enggak Beres Siapa Yang Melihat Kita Atau Yang Kita Enggak Beres Bisa Dua-duanya Enggak Beres Dua-dua Kalau Enggak Beres Dua-dua Saling Menuduh Itu Namanya Setan Teriak Setan Maling Tera-maling Sama-sama Berdosanya Saling Menuduh Yaudah Setan Seneng Ngadu Orang Berdosa Sampai Nabi Bunuh Bunuhan Setan Seneng Perang Tembak Tembakan Seneng Tapi Kalau Berdamai Saling Mengampuni Janganlah Di situ Pasti perhatikan Di sini Dalam Segala Hal Dalam Segala Hal Apa Hal Apapun Segala Hal Dari Semua Sisi Kehidupan Kita Semua Peristiwa Sesudah Hidup Hidup Anak Tuhan Tidak Ada yang Mudah Nanti Kita Dewasa Waktu Kecil Semua Mudah Tidak Pernah Mikir Susah Menanjak SMP Mulai Susah SMA Tambah Susah Kuliah Lebih Susah Kawin Masuk Di Normata Tambah Masalah Jadi Cerita Hans Christian Anderson Itu Cerita Surgawi Pangeran Ganteng Ngaya Raya Jadi Suami Saya Setelah Itu Adalah Gambaran Surgawi Hans Christian Anderson Selalu Melihat Manusia Itu Ingin Mencapai Kesempurnaan Kalau Jadi Punya Pacar Yang Ganteng Yang Buah Sekali Orangnya Sabar Dengan Saya Ngerti Dengan Saya Dan Berkorban Bagi Saya Segala Suatu Melayani Saya Kamu Tuhan Atau Gimana Ada Enggak Orang Kamu Angan-angan Seperti Itu Tuhan Aja Enggak Mau Kalau Kamu Jadikan Tuhan Seperti Itu Apalagi Orang Yang Bukan Tuhan Mau Jadikan Seperti Itu Mana Bisa Enggak Ada Di Konsep Agama Kristen Pernikan Kristen Tidak Ada Satu Satu Egois Enggak Pernikan Kristen Adalah Saling Saling Dan Tidak Mau Sendiri Selalu Terkait Tidak Bisa Terlepas Dikatakan Disini Kami Ditindas Namun Tidak Terjepit Surah Ini Paulus Menggunakan Kalimat Yang Berlawanan Ujung Tanah Dan Ujung Sini Utara Selatan Timur Kami Ditindas Ditekan Dan Kami Dihalangi Mau kemanapun Tapi Kami Tidak Terjepit Artinya Apa Selalu Ada Jalan Kenapa Bukan Kami Yang Kasih Jalan Kami Di Penjara Kenapa Suka Cita Di Penjara Nyanyi Di Penjara Dan Pintu Penjara Langsung Gugur Semua Kenapa Malaika Datang Malaika Bukan Tukan Kunci Malaika Datang Pakai Kunci Ganda Maling-maling Tidak Perlu Buka Sendiri Dia Berangkas Di Bank Yang Hebat Yang Ada Pintu Besinya Hampir Semeter Malaika Buka Pakai Komputer Kamu Pikir Malaika Tengah Komputer Password Malaika Tanya Tuhan Tuhan Password Nggak Pakai Password Malaika Buka Berangkas Nggak Usah Password Dia Punya Pengetahuan Lebih Dari Kita Sesudah Yang Kita Pikir Rasio Di Bawah Matahari Malaikat Punya Rasio Di Atas Matahari Nggak Bisa Kita Melawan Malaikat Pengetahuan Kita Kepintaran Malaikat Malaikat Jauh Lebih Pintar Sejenis Jenisnya Einstein Nikola Tesla Dan Semuanya Dibanding Malaikat Nggak Ada Papanya Bayangkan Mereka Dihadang Mereka Dihalangi Waduh Ditidak Sabis-Sabis Tapi Pak Katakan Kami Tidak Terjepil Malah Waktu Kami Ditindas Kami Tidak Terjepit Kami Semakin Diberikan Tuhan Tuhan Menjampau Yang lebih Sebenarnya Kadang-kadang Saya Berpikir Begini Seberapa Banyak Kita Ibadah Disini Kemarin Saya Dapat Dari Petani Ada Seorang Pengurus Petani Kasih Saya Pak Kerja Petani Saya Disana Juga Saya Tanya Betul Wah Saya Lihat The New Screen Number One In The World Itu Ada Di Youtube Petani GBI Ngindek Screen Biskup Kita Karat Saya Minta Ampun Kalau Biskup Ini Empat Kalinya Biskup Dan Dia punya Pixelnya Itu Sempurna Sekali Jadi Seperti Berada Di Eropa Pemandangan Salju Itu Betul Jidup Jadi Semua Berada Di Sini Semua Itu Wah Lihat Itu Wah Luar biasa Ini Berapa Puluh Twitter Itu Dan Mungkin Pertama Kali Di Dunia Kita Ingin Memakai Layak Pertama Gigi Saya Enggak Tahu Berapa Miliar Hari Kita Melihat Bagaimana Kondisi Yang Ada Zaman Ini Dan Kemudian Bagaimana Ibadah Zaman Ini Dan Apa Yang Diunggulkan Orang Dan Apa Yang Dilakukan Rasul Paulus Dalam Seluruh Pelayanan Dan Pengijilan Mereka Bagaimana Mereka Kesulitan Luar biasa Setelah Datang Kesini Bisa Naik Mobil Seperti Saya Bisa Naik Motor Enak Ada Di Negara Tentu Kumpul Tentu Tau Alkitab Ada Dibakar Sampai Hari ini Masih Ada Di Di Dunia Yang Bencinya Dengan Tuhan Yesus Sampai Ke Ubun Negara Negara Yang Sampai Sekarang Ini Yang Hancur Dalam Perang Dalam Kehancuran Yang Luar biasa Itu Negara Negara Menolak Kristus Mulai Dari Irak Iran Yaman Semuanya Abruk Hancur Semuanya Jadi Lululantan Sekarang Ini Eropa Dan Amerika Sejelek Ada Penopangan Tuhan Kenapa Ada Sejarah Di Belakang Dan Sekarang Mau ada Pertandingan Kelas Dunia China Dan Rusia Mengantikan Super Paun Saya Perkirakan Tidak Sampai Sepuluh Tahun China Kenantuk Yang Mereka Lawan Bukan Orang Tengah Mereka Lawan Bangsa Didik Tuhan Ribuan Tahun Saya Percaya China Memimpin Dunia Dengan Ateisme Tuhan Kata Mimpin Dunia Anak Kami Baik Orang Mengenal Tuhan Sudah Janjikan Dari Awal Aku Sudah Mengalahkan Dunia Dan Iman Mengalahkan Dunia Dan Itu Dijanjikan Tuhan Yang Kami Habis Akal Perhatikan Gerak Mereka Kesana Kemarin Gak Sampai Ini Gimana Caranya Kita Ngabarkan Injil Bagaimana Caranya Oh Ada Toleransi Ada Ini Gak Boleh Ini Gak Boleh Terus Gimana Habis Akal Kita Sekarang Tapi Boleh Katakan Enggak Dikatakan Disini Kami Habis Akal Namun Tidak Putus Asa Ada Harapan Ada Terus Mau Di Apakan Terus Kami Percaya Dalam Hukum Hukum Yang Membuat Kami Dikatakan Disini Habis Akal Disitulah Timbul Akal Yang Baru Timbul Harapan Yang Baru Sesudah Seperti Mordecai Dan Haman Masih Ingat Segala Gerak Mordecai Itu Dipotong Kalau Gak Bisa Dia Kaisar Dia Keraja Bikin Para Kalau Ternyata Orang Tidak Menjemah Engkau Siapapun Dia Dihubung Masukin Lobo Nusinya Masukin Dapur Api Sesudah Bayangkan Yang Dilawan Itu Bukan Kekuatan Manusia Seperti Raja Yang Terlihat Bukan Itu Kedelapan Yang Menguasai Mereka Jadi Kita Ini Sedang Melawan Siapa Melawan Rokok Kegelapan Bukan Manusia Biasa Yang Kita Lihat Kalau Kamu Tidak Mengandalkan Kekuatan Yang Tidak Terlihat Di Dalam Kuasa Alah Kemuran Alah Kuasa Surgawi Itu Kita Pasti Terjepit Gak Bisa Kerak Kita Kapisan Akal Kutus Itu Posisi Semua Seperti Abraham Keluar Kamu akan Aku berkati Kamu akan Punya Keturunan Dan Keturunan Seperti Bintang Di Langit Dan Seperti Pasir Dispanjang Disisir Wah Luar biasa Saya tanya Bisa Punya Anak Abram Itu Bisa Punya Anak Istrinya Gak Bisa Punya Anak Udah Gak Bisa Punya Mandul Terus Udah Umur Berapa Tahun Mati Gimana Harapan Habis Akan Habis Punya Akal Ada Gimana Akalnya Ibu Akalnya Apanya Ada Agal Kemana Poligami Poligami Yang tercatat Yang jelas Dalam Alkitab Jumulnya Dari Jumulnya Dari Abraham Abraham Dan Tidak Dilarang Tuhan Tuhan Melarang Abraham Waduh Puji Tuhan Yang Lagi-lagi Semua Gitu Boleh Otakmu Kotor Pikiranmu Kotor Terus Terus Jaman 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 Beda Konsepnya Beda Semua Seara Mikir Aku Gini Habis Akal Terus Gimana Harap Ini Budak Saya Asyik Mudah Lagi Kami Ini Anak Dia Anak Kita Anak Mukan Keturnamu Kamu Suamiku Aku Cinta Kamu Yang Penting Anak Mu Jadi Anak Mu Ini Budak Hanya Tempat Untuk Melahirkan Jadi Konsep Itu Sudah Ada Konsep Bayi Tabung Itu Jamenya Ada Sudah Ada Pinjem Rahim Betul Mau Enggak Rahim Dikasih 100 Juta Sebenarnya Ada Satu Misi Rahasia Saya Sampai Sekarang Belum Menemukan Sperma Dari Einstein Mercury Itu Ada Di Sperma Orang Gila Semua Gila Pinternya Itu Spermanya Ditaruh Di Bang Sperma Dan Sampai Hari ini Kita Gak Tahu Percobaan Sampai 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 Kita Gak Tahu Otaknya Einstein Itu Waktu Ada Anak Terus Kemudian Dikasih Dengan Kekuatan Dia Terus Kemudian Yang Perempuannya Yang Hadia Nobel Terus Einstein Dikawin Masuk Kan Kamu Dipinjam Dipinjam Jadi Orang Dan Siapa Sampai Hari ini The Secret Mission Saya Cari-cari Google Ada Tetapi Gak Bisa Tembus Itu Secret Dari Negara Amerika Dan Akhirnya Ada Sekarang Bayi Tapung Begitu Muda Mau Kembar Tujuh Bisa Mau Punya Anak Kembar Tujuh Ditaruh Di Laborator Yang Otak Otak Jadi Tujuh Tempat Pas Jadi Sel Sanya Tujuh Itu Dipisah Terus Tancep Jadi Tujuh Orang Anak Tujuh Kayak Apa Anak Dua Kembarnya Gede Segitu Tiga Gede Apa Di Kucing 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 Selah Lahir Kembar Terus Anjing Kembar Tujuh Kelinci Banyak Kelinci Banyak Babi Juga Lagi Ditenak Seperti Itu Daging Daging Babi China Itu Hormonnya Sudah Digandakan Semua Jadi Kenapa China Itu Gak Pernah Kekurang Daging Itu Diproduksi Oke Kita Lihat Habis Akal Setelah Diharapan Tuhan Tidak Ada Yang Dikatakan Posisi Mati Tersebut Kehabisan Kenapa Kemurahan Ala Kuasa Ala Melimpah Saya Gak Pernah Takut Memulai Gereja Apapun Gak Pernah Takut Yang Takut Itu Apa Sesudah Gak Dipakai Tuhan Merasa Dipakai Tuhan Itu Menakutkan Banyak Orang Orang Merasa Dirinya Dipakai Tuhan Merasa Dirinya Berhasil Luar Biasa Tapi Tuhan Gak Pernah Pakai Dia Karena Seluruh Prinsip Hidupnya Tidak Ada Karakter Kristus Yang Keluar Dari Hidupnya Yang Diajar Kepada Jemaat Itu Kumpulan Orang Orang Yang Mau Semang Semang Di Gereja Itu Bukan Gereja Yang Ketiga Nah Surah Ini Lebih Dalam Lagi Dan Ini Sudah Masuk Dalam Apa Tadi Kan Secara Jasmani Ini Mulai Pikirannya Akalnya Mulai Buntu Dan Dikatakan Disini Kami Dianyaya Sayangkan Surah Jadi Mulai Mengalami Penderitaan Bukan Hanya Dicegah Secara Fisik Mulai Ada Kebedian Sakit Dan Kesakitan Mulai Dianyaya Namun Kami Tidak Ditinggalkan Sendirian Ini Posisi Apa Tuhan Ngatakan Kamu Dianyaya Dikepukin Kamu Penjara Kamu Sendirian Ada Orang Sampai Gila Dimasukkan Sel Tahanan Karena Tidak Bertemu Siapapun Dan Disitu Dianyaya Makan Selnya Cuman Gak Sampai Cuman Dia Dua Meter Lalu Dua Meter Bayangkan Manusia Itu Sosial Ditaruh Tanpa Orang Tanpa Siapapun Di Sel Seperti Itu Ditaruh Seperti Itu Dan Semua Ini Dipakai Dalam Marvel Semua Kalau Lihat Yang Baru Itu Penjaranya Ditaruh Kayak Di kerangkeng Di luar Angkasa Satu Orang Di kerangkeng Semua Orang Sendiri Sendiri Dan Dikatakan Oh Ini Sudah Seribu Tahun Ditutup Dan Tidak Berbicara Begitu Dia Lepas Kejem Luar Biasa Jadi Ini Semua Adalah Kalau Kita Lihat Ini Karya Dari Kegelapan Yang Membuat Kita Bukan Hanya Jasnani Yang Kemudian Kesulitan Terjepit Seperti Mulai Akal Kita Mulai Dibuntu Dan Apa Kalau Kamu Sudah Bisa Keluar Nah Sekarang Kamu Fisik Itu Mulai Dilewati Dikasih Sakit Penyakit Dikasih Macam Macam Nah Kamu Berutau Dan Tuhan Tuhan Katakan Waktu Kamu Dianyaya Harusnya Tuhan Hibur Kamu Tuhan Katakan Apa Kamu Tidak Sendirian Hiburan Orang Kristen Bukan Hiburan Seperti Game Hiburan Seperti Main Pergi Kemana Yang Indah Keluar Negeri Sekarang Kita Harus Tahu Refreshing Orang Kristen Yang Sejati Adalah Yang Sejati Bertemu Dengan Dua Dan Itu Jiwamu Itu Luar Biasa Tapi Kalau Kamu Saya Capek Penat Udah Ketangguban Rau Itu Sementara Seger Ulang Lagi Masuk Lagi Lingkaran Saya Tadi Suntuk Lagi Keluar Lagi Kita Ke New Zealand Kenapa Wah Bagus Ke New Zealand Orang Banyak Ulang Lagi Tadi 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 Masalah Masalahnya Bukan Di New Zealand Masalah Bukan Di Tokyo Bukan Di Fujian Bukan Di Jeju Korea Masalahnya Di Jiwamu Karena Engkau Tidak Memiliki Hadirat Allah Paulus Katakan Waktu Kami Dianyaya Apa yang Kamu Butuhkan Bukan Kekuatan Hiburan Oh ya Kamu Nanti Kamu Keluar Bukan Kita Bisa Mengerti Ala Mengerti Saya Ala Hadir Dengan Saya Ala Jauh Mengasih Saya Pada Saat Seperti Ini Aku Tahu Cinta Saya Wah Itu Kekuatannya Mengalahkan Seluruh Anianya Sederah Tahu Yunus Masuk Ke Protikan Jawab Bayangin Di Protikan Gimana Sudah Pernah Lihat Protikan Pernah Buka Protikan Semua Protikan Sama Seperti Kita Betul Coba Masuk Protikan Pernah Buka Protikan Terus Pegang Protikan Gimana Coba Bayangin Kayaknya Gede Raksasa Dibuka Terus Masuk Kedalam Protikan Itu Kecil Protikan Segini Terus Kita Lihat Licin Luar Biasa Betul Nggak Jadi Waktu Berada Di Protikan Kamu Berada Seperti Tiduran Gitu Yunus Yunus Akhirnya Yunus Itu Sana Kemari Di Oboh Tiga Hari Tiga Malam Yunus Di Oboh Sana Kemari Dan Tidak Ada Satu Tempat Yang Bisa Kenapa Karena Lisi Dan Disitu Banyak Makanan Seperti Apa Ini Yang Angang-angang Itu kan Yang Seperti Di Laut Itu kan Ini kan Kadang makan Apapun Bayangin Itu Masuk Terus Yang Kita Lupa Nggak Listrik Ya Bu Di Protikan Agang-listrik Tenaga Matahari Itu Itu Ikannya Kartun Di Dalam Protikan Gelap Bulita Betul-betul Dalam Kematian Tiga Hari Tiga Malam Nggak Makan Nggak Minum Nggak Kampak Main Dua Buk Seperti Itu Dan Yunus Mengatakan Aku Masuk Dalam Dunia Orang Mati Dan Tuhan Duh Mengatakan Aku Hanya Memberikan Kau Satu Tanda Dan Bukan Tanda Lain Tanda Yunus Dalam Protikan Tiga Aku Akan Mati Seperti Yunus Di Dalam Kegelapan Dan Terjadilah Kelap Itu Jadi Yunus Itu Nggak Bisa Lihat Apa-apa Bukan Cuman Mainan Seperti Korah-korah Seneng Kita Seneng Ini Tiga Hari Tiga Malam Bukan Korah-korah Korat-korat Sampai Dikatakan Mati Aku Tuhan Aku Lebih Mati Aja Apa Yang Dikatakan Tuhan Bukan Karena Kebebalan Bukan Karena Kekerasan Hatimu Tapi Karena Janji Yunus Aku Udah Janji Kamu Hambaku Kamu Nggak Boleh Tolak Kamu Akan Aku Keluarkan Dari Perut Kembali Ke Minimu Sebenarnya Kita Bayangkan Nabi Yang Melarikan Diri Yang Prodikel Profit Ini Bukan Anak Terhilang Ini Nabinya Terhilang Betapa Tuhan Menciptain Nabi Kembali Lagi Akhirnya Kembali Walaupun Menggerutung Kutu Tuhan Tahu Yunus Itu Bukan Kehasilannya Kehabisan Akhir Dia Dan Dia Berada Di Seperti Dan Dia Sampai Mengalami Tanah Petik Kematian Yang Keempat Dan Yang terakhir Kami Dihempaskan Namun Tidak Tidak Kami Dihempaskan Namun Tidak Dinas Nah Istilah Dihempaskan Ini sebenarnya Adalah Tangan terakhir Manusia Seperti Kristus Menyalukan Menganyai Dan Sampai Dihempaskan Sampai Betul-betul Akhir Dibuang Bisa Digergaji Bisa Dirajam Semuanya Dan Paulus Menatakan Kami Tidak Dihempaskan Terima kasih.